Pemirsa Polresta Jambi melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu, pil ekstasi, dan ganja. Dari pemusnahan ini, setidaknya berhasil menyelamatkan 124.700 jiwa pada Kamis 7 November 2024 bertempat di Polresta Jambi. Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi, diwakili oleh Wakap Polresta Jambi, AKBP Dur Hadiansyah, melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu, ekstasi, dan ganja. Pemusnahan ini turut dihadiri Kasat Tahti, KBO Satres Tarkoba, Kasih Hubas Polresta Jambi, dan dihadiri oleh Kejari, pihak penggadaian, dan BNN Kota Jambi. Wakap Polresta Jambi, AKBP Nur Hadiansyah saat konferensi pers menyampaikan, pemusnahan narkotika jenis ganja sebanyak 24 kg, sabu seberat 5,658,91 gram, pil ekstasi 412 butir. Semua ini berdasarkan 10 laporan polisi dengan 10 kasus dan 8 tersangka. Pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu dan ekstasi dilakukan dengan cara di-blender dan narkotika ganja dibakar. Pada siang hari yang berbahagia ini, kita sama-sama hadir di Polresta Jambi dalam rangka pemusnahan barang bukti narkotika. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ada beberapa barang bukti yang akan kita musnahkan. Yang pertama yaitu barang bukti ganja sebanyak 24 kg. Kemudian barang bukti sabu sebanyak 5,658,91 gram atau lebih kurang 5 kg. Kemudian pilek ekstasi sebanyak 142,96 gram atau 412,5 butir. Kemudian dari barang bukti ini, total jiwa yang bisa kita selamatkan lebih kurang 124,700 jiwa. Demikian yang bisa saya informasikan kepada rakan-rakan media. Semoga penanganan ini berarti penjagaan, sosialisasi maupun penegakan hukum tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polresta Jambi ini dapat sama-sama kita alasan secara konsisten. Amin. Selanjutnya, Waka Polresta mengatakan, dari hasil pemustahan ini setidaknya berhasil menyelamatkan 124,700 jiwa. Heri Zulkifli, Cik TV, Melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.